Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hadana lihada Wama kunna linahtadiyah Lawla an hadana Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel Dan sahabat youtube yang dimuliakan oleh Allah Mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Yang diberikan kepada kita Tanpa pernah ada hentinya itu Mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Tapi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atul ulmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang amalan Yang sungguh luar biasa Dengan surat Al-Fatihah Meskipun terlihat sederhana Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang sungguh luar biasa Tujuh ayat Jika itu dibaca setiap saat Yang tentunya kita setiap Lima kali Selalu mengucapkan Surat Al-Fatihah itu sebanyak Tujuh belas kali sehari semalam Yaitu di dalam Kita melaksanakan perintah Allah Berupa solat Lima waktu Dan Solat tidak akan diterima Jika tidak Dibadakan yang namanya Surat Al-Fatihah Disitu mempunyai Suatu Hal yang sangat penting sekali Bahwa solat ditentukan Sahnya Jika diservai dengan Solat Surat Al-Fatihah Adapun disini Ingin kami sampaikan adalah Keinginan Seseorang Agar cepat tercapai Agar hidup banyak rejeki Dan Semua hutang Yang menjadi tanggungannya Akan menjadi unas Jika mengamalkan Surat Al-Fatihah Dengan cara Seperti ini Pernah disampaikan oleh Seh Mahyuddin Ibnul Arobi Qodasallahu sirrohu Berkata Barang siapa Mempunyai hajat Apapun Hendaknya Dia Membaca Surat Al-Fatihah Sebanyak Empat Puluh Satu kali Sehabis Solat Maghrib Masih Dalam Keadaan Duduk Tahiat Akhir Saat Solat Hingga Selesai Membaca Surat Al-Fatihah Sebanyak Empat puluh Satu kali Maksudnya Ketika kita Solat Itu Gerakan yang Terakhir Adalah Duduk Tasahut Akhir Posisi Duduk Tasahut Akhir Akhir Itu Jika Anda Ingin Mengamalkan Surat Al-Fatihah Dengan Sangat Mustajab Maka Jangan Berubah Dari Posisi Itu Maka Ketika Anda Selesai Solat Kemudian Mengamalkan Wirit Yang Menjadi Kebiasa Anda Maka Jangan Pernah Berubah Posisi Duduk Tahiat Akhir Tersebut Kemudian Setelah Rangkaian Dikir-dikir Wiritan Itu Selesai Maka Jika Anda Punya Masalah Ingin Tercapai Cita-citanya Banyak Rezeki Agar Bisa Memilikan Ibadah-ibadah Dengan Baik Hutang-hutang Yang Menjadi Tanggungannya Bisa Lunas Maka Anda Sebaiknya Mengamalkan Amalan Ini Yaitu Membaca Surat Al-Fatihah Sebanyak Tiga Empat Puluh Satu Kali Ada pun Bunyinya Semuanya Saya Sudah Tahu Namun Tidak Ada Jeleknya Jika Pada Kesempatan Ini Ingin Kami Sampaikan Bacaannya Agar Kita Semua Mengingat Kembali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana Budu Iyakana Seta'in Ihtina Sirotul Musta'in Sirotul Ladina An'amta Anayhim Ghairil Maghdu Bi'anayhim Walad Dullin Itulah Bunyinya Yang artinya Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Yang Menguasai Hari Pembalasan Hanya Engkaulah Yang Kami Sembah Dan Hanya Kepada Engkaulah Kami Memohon Pertolongan Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus Yaitu Jalan Orang-orang Yang Telah Engkau Anugrahkan Nikmat Kepada Mereka Bukan Jalan Mereka Yang Dimurgai Dan Bukan Pula Jalan Mereka Yang Sesat Itulah Bunyi Dan Arti Surat Al-Fatihah Tersebut Amalan Yang Luar Biasa Sederhananya Tetapi Jika rutin Diamalkan Insyaallah Apa Yang Menjadi Hajat Anda Keinginan Anda Akan Terkabur Dengan Cepat Sesuai Dengan Kehendak Dan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan Ini Menjadi Ilmu Yang berkah Manfaat Dunia Dan akhirat Dan Barangkali Ada kesalahan Kehilapan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhir Al-Kalam Bin Lahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh